Hai sahabat OC, kembali lagi bersama Youtube One Stop Elektronik, toko elektronik terlengkap, terbaru, terpercaya, terbaik. Oke, hari ini balik lagi bersama saya Ega dari Daikin di OC Edutainment. Masih seputar mengedukasi sahabat OC di rumah, kita akan ngomongin seputar mitos-mitos tentang AC, terutama di AC inverter. Nah, mungkin sahabat OC sering mendengar seputar AC, jangan beli AC ini, jangan beli AC itu. Tapi di sini kita akan kupas tuntas semuanya agar sahabat OC tahu faktanya. Tapi sebelum itu, Ega punya kabar baik nih untuk sahabat OC di rumah bahwa One Stop Elektronik akan bagi-bagi hadiah sampai akhir tahun 2023. Di programnya yaitu OC Sayang Customer. Nah, untuk tahu gimana cara dapetin hadiahnya dan apa itu OC Sayang Customer, tonton video ini sampai habis. Langsung saja kita bahas ke mitos yang pertama, yaitu seputar AC inverter memiliki spare part yang mahal. Sahabat OC itu kurang tepat ya, karena pada umumnya AC inverter memiliki komponen yang lebih kompleks dibandingkan dengan AC konvensional. Sehingga harga spare partnya cenderung sedikit lebih mahal dibandingkan dengan AC konvensional. Tetapi AC inverter ini dirancang agar memiliki daya tahan yang lebih lama dan memiliki masa umur yang lebih panjang. Sekarang AC inverter ini lebih umum digunakan di masyarakat kita, sehingga harga spare partnya juga kemungkinan bisa lebih terjangkau. Nah, dengan demikian karena AC inverter dirancang untuk daya tahan yang cukup lama dan biaya operasionalnya cukup rendah juga, maka untuk konsumen ini bisa lebih menguntungkan dibandingkan dengan AC konvensional. Jadi, untuk mitos seputar spare part mahal itu kurang tepat ya, sahabat OC. Oke, lanjut ke mitos yang kedua, yaitu mengenai dingin yang lama. Nah, mitos seputar AC inverter dinginnya lebih lama kurang tepat karena AC inverter ini bisa mendinginkan lebih cepat. Akibat karena kompresornya itu dapat diatur berdasarkan perbedaan temperatur ruangan dan temperatur yang kita setting. Semakin besar nilai perbedaan suhu yang kita setting dengan suhu ruangan, maka kecepatan kompresor akan semakin tinggi. Dan semakin tinggi kecepatan kompresor, maka pendinginan pada ruangan itu akan semakin cepat. Hal tersebut tidak terjadi pada AC konvensional. Jadi, ketika ada perbedaan suhu setting dan suhu ruangan, AC konvensional memiliki kecepatan kompresor yang tetap. Jadi, hal tersebut tidak benar ya. Kemudian, jika dirasa ingin pendinginannya lebih cepat lagi, di semua AC inverter Daikin khususnya, itu sudah dilengkapi dengan mode Powerful. Nah, mode ini digunakan untuk mengoperasikan fan dalam kecepatan penuh dan settingan suhu akan berada di settingan yang paling rendah. Hal tersebut akan terjadi 20 menit dan setelah 20 menit otomatis kembali ke settingan semula sebelum kita menekan mode Powerful. Lalu, ada beberapa AC konvensional yang memiliki mode Powerful ini juga. Itu tetap memiliki perbedaan dengan mode Powerful inverter. Nah, karena pada mode Powerful AC non-inverter itu bekerjanya hanya pada 100% pekerjaan kompresornya. Nah, sedangkan untuk AC inverter itu bisa bekerja sampai dengan 130% dari kapasitas normalnya. Jadi, dapat disimpulkan AC inverter itu lebih cepat mendinginkan dibandingkan AC non-inverter. Mitos yang ketiga. Mitos yang ketiga ada yang mengatakan bahwa AC inverter ini gampang rusak. Nah, mitos yang ketiga ini juga kurang tepat ya sahabat OC. Karena pada AC inverter ini dirancang untuk beroperasi pan yang lebih efisien. Sehingga dapat mengurangi beban kerja kompresor dan masa umurnya juga lebih meningkat. Lalu, di inverter ini memiliki kualitas komponen yang lebih baik dibandingkan dengan AC konvensional. Contohnya seperti kompresor. Pada kompresor AC inverter itu menggunakan swing kompresor. Di mana dapat mengurangi gesekan dan kebocoran refrigan. Sedangkan pada AC non-inverter itu masih menggunakan rotary kompresor. Rotary kompresor itu masih banyak gesekan. Dan yang kedua, komponen yang kedua yaitu katup ekspansi. Oke, untuk katup ekspansi di AC inverter sudah menggunakan electronic expansion valve. Di mana aliran refrigan itu bisa diatur secara otomatis berdasarkan sensor. Sedangkan untuk AC non-inverter itu masih menggunakan ekspansi kapiler. Nah, itu aliran refrigannya tidak dapat diatur dan masih konstan. Sehingga lebih bagus dan AC inverter itu lebih tahan lama ya dibandingkan dengan AC non-inverter. Lalu semua AC inverter khususnya Daikin di ketiga line-up kita itu sudah dilengkapi dengan fitur yang namanya Super PCB. Super PCB tersebut adalah teknologi yang mampu menahan fluktuasi tegangan. Jadi apabila listrik PLN drop secara tiba-tiba atau naik secara tiba-tiba akan melindungi komponen elektrikal terutama di PCB-nya. Dengan demikian AC inverter dapat beroperasi secara lebih optimal, efisien serta tahan lama. Dan jangan lupa selalu menggunakan teknisi yang profesional sejak saat awal instalasi hingga perawatannya. Mitos yang keempat, low watt dan inverter itu sama saja. Nah itu mitos juga ya, karena AC low watt dan AC inverter itu merupakan dua jenis AC yang berbeda. Baik dalam segi teknologi maupun secara kinerjanya. Dalam segi teknologinya, untuk AC low watt itu memiliki kompresor jenis konvensional di mana kecepatan putarannya itu tetap. Dan untuk AC inverter sudah menggunakan kompresor jenis inverter di mana putarannya itu bisa berubah berdasarkan kebutuhan yang kita butuhkan selama pendinginan atau pemanasan. Yang kedua dalam segi stabilitas suhu. Nah AC inverter memiliki stabilitas yang cukup baik dan juga dapat mengatur suhu secara otomatis. Sedangkan untuk AC low watt itu hanya bisa membatasi suhu terendah pada batas tertentu saja. Dan suhunya juga tidak bisa dijaga cara stabil sesuai dengan yang kita inginkan. Nah ada fitur lagi, ada satu fitur lagi yang digunakan untuk memudahkan kita dan untuk lebih menghemat biaya listrik rumah kita. Mode ini juga bisa digunakan untuk mencegah trip circuit breaker yang ada di rumah kita. Nah mode tersebut adalah mode low watt. Mode low watt ini sudah tersedia di semua fitur AC inverter milik Daikin. Nah ini ada ilustrasi pada gambar bahwa misalnya pada rumah kita itu memiliki daya listrik 1300. Nah satu AC itu memiliki daya 900 watt. Nah jika kita menyalakan seluruh peralatan secara bersamaan seperti lampu, rice cooker, TV, kulkas. Nah itu bisa menyebabkan trip circuit breaker. Kalau kita mengaktifkan mode low watt baik level 1 atau level 2 nanti daya listrik pada AC menjadi 380 atau berkurang. Sehingga kita bisa menyalakan lampu, rice cooker, TV, kulkas secara bersamaan. Dan mitos yang kelima yaitu kenapa AC inverter 2 sampai 3 tahun sudah rusak. Nah kita jelaskan faktanya. Umumnya kerusakan yang terjadi pada komponen AC itu disebabkan karena dua faktor. Yang pertama proses pemasangan atau instalasi yang tidak sesuai standar. Nah misalkan kita dalam menginstalasi itu memilih pipa yang terlalu tipis. Jadi pipanya nanti banyak yang bengkok. Kemudian yang kedua saat proses instalasi tidak melakukan pemvakuman. Yang ketiga hasil flaring dari connection pipa itu buruk atau jelek kurang baik. Kemudian penempatan indoor dan outdoor unit itu tidak sesuai standar. Misalnya miring atau ada penghalang dan lain-lain. Kemudian faktor yang kedua yaitu akibat tidak melakukan maintenance secara rutin. Beberapa komponen AC itu perlu dilakukan maintenance secara rutin. Contohnya seperti filter udara, evaporator, kondenser. Nah ketiga hal tersebut itu wajib dilakukan maintenance secara rutin. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka kemungkinan ada kondisi-kondisi yang mungkin terjadi. Seperti hasil efek pendinginan AC tidak maksimal. Kemudian pemakaian listrik menjadi bertambah. Kemudian yang ketiga hembusan angin itu menjadi pelan. Dan yang terakhir yang paling buruk itu bisa terjadi kerusakan komponen atau spare part. Oleh karena itu kita harus pastikan dalam instalasi atau pemasangan harus dilakukan oleh teknisi yang berpengalaman dan terlatih. Dan jangan lupa kita lakukan jadwal maintenance rutin agar bisa memperpanjang umur AC. Nah kalau sahabat OC membeli AC daikin khususnya AC inverter daikin di one stop elektronik tentunya sudah termasuk dengan pemasangan dengan teknisi-teknisi yang handal dan pastinya sudah terlatih. Sehingga kita bisa terhindar dari masalah-masalah instalasi yang sudah disebutkan tadi. Oke sahabat OC itu semua seputar mitos-mitos AC inverter yang sering ditanyakan ke tim kita. Sekarang gimana nih sahabat OC udah gak takut lagi kan buat beli AC inverter karena sekarang sudah tahu faktanya. Kemudian jika sahabat OC masih penasaran dan masih pengen lebih banyak pengetahuan lagi mengenai seputar AC inverter bisa tanyakan langsung di link di description box bisa ditanyakan ke tim OC yang siap melayani dan membantu sahabat OC di rumah. Nah sahabat OC tau gak sih bahwa OC sedang bagi-bagi hadiah elektronik gratis di programnya yaitu OC sayang customer. Nah caranya gampang sekali sahabat OC cukup upload foto dan video alat elektronik yang sahabat OC beli di one stop elektronik. Kemudian jangan lupa tag sosmed dari OC. Info lebih lanjutnya mengenai OC sayang customer ini bisa kepoin aja instagram one stop elektronik. Baik sekian untuk video hari ini jangan lupa like comment dan subscribe dan jangan lupa tekan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari one stop elektronik. One stop elektronik, toko elektronik terlengkap, terbaru, terpercaya, terbaik.